Halo pemirsa Kupas TV dimanapun berada, kepergok tetangga, seorang bayi perempuan berinisial ia berumur 1 tahun nyaris menjadi korban penculikan di Jalan Teluk Ambon, Gang Raja Wali, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung pada selasa 31 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tetangga korban sekaligus yang memergoki pelaku, Oktaviana mengatakan, saat kejadian dirinya sedang duduk di teras rumah bersama anaknya, tiba-tiba datang ibu-ibu mendekati korban Iye yang rumahnya berada di depan rumah miliknya. Oktaviana menjelaskan, pelaku sempat mengajaknya mengobrol, sehingga dirinya tidak menaruh curiga. Ia mengaku seperti terhipnotis saat mengobrol dengan terduga pelaku. Ia pun diam saat terduga pelaku memegang korban Iye. Tak lama kemudian, Oktaviana tersadar dan meneriaki pelaku saat sudah menggendong korban Iye dan hendak dibawa pergi. Saat itu pelaku langsung melepaskan bayi tersebut dan langsung kabur. Pelaku pun sempat dikejar warga, namun menghilang dan tidak ditemukan lagi. Pasca kejadian, anaknya masih mengalami trauma ketika bertemu dengan orang lain dan selalu menangis. Ada pun ciri-ciri pelaku yaitu berperawakan tua sekitar umur 50 tahun menggunakan daster, berwajah seram dan rambutnya acak-acakan. Ibu korban bernama Dede mengatakan, saat kejadian dirinya sedang berbelanja di warung tidak jauh dari rumah. Sedangkan sang anak bersama kakaknya sedang bermain dengan tetangga. Ia merasa terkejut saat diberitahu oleh tetangga bahwa anaknya yang masih satu tahun mengalami percobaan penculikan. Dirinya pun menghimbau kepada para orang tua agar selalu waspada menjaga anaknya, terlebih lagi saat ini sedang marak isu penculikan anak. Sementara Kapolsek Panjang, Kompol M. Joni, mengaku pihaknya belum menerima laporan terkait penculikan anak tersebut. Ia pun menghimbau orang tua korban agar melaporkan peristiwa tersebut. Pihaknya juga selalu melakukan patroli guna mengantisipasi peristiwa penculikan. Terus adiknya, main ya bu, ya. Ya, gue sambil apa, menurut anak gue juga. Ya, enggak apa-apa. Kayak mati rasa. Oh, sini ya. Ya, kayak mati rasa. Dilihatin aja. Kayak apa dia mati atau gimana. Ya, diem aja. Tapi pas dia orang apa, mau gendang itu berbilang. Eh, mbak, jangan itu orang tua, gitu. Ya, langsung dilepasin sama dia orang. Ada berapa orang yang sih, bu? Satu. Satu orang. Sudah setara doang. Gak pakai motor. Gimana kejadiannya, mbak, tunjukin, mbak, tunjukin. Oh, jemain di sini, dia. Tapi tuh kita enggak pernah lihat. Ibu-ibu, ya. Ya, mbak, situ. Pakai Twitter-nya ditutup. Pakai apa baju-baju rok itu panjang, ya. Kalau perempuan berarti. Duduk di mana, mbak? Tujuk sini, ya. Yang, yang, nah, sini ya. Oh, sini ya. Terus? Ini berapa, berapa tahun, mbak, gitu. Oh, sempat dipegang gitu. Eh, mau digendong, mau dibawa. Gue mau tuh, eh, cuman, mbak, itu anak buah, gitu. Oh, seorangnya kemana? Memang enggak kepikiran ada orang tua peculik atau apa, ya. Tapi lihat yang mau dibawa sih, adanya. Oh, mau dibawa ya tadinya. Udah ditinggalin langsung pergi gitu, mbak. Ya, kalau mau kayak gitu, dia kok sedih disana lagi. Dia dari sana? Enggak, disana lagi. Mana tuh? Dari sana itu? Udah digendong, teman-teman gue? Udah, dari sana. Dari sini, nanti. Iya, dari sana datengnya, dari sana. Dari sini, sana lagi. Tapi dia tuh, enggak, enggak, kenapa-kenapa. Nah, pas terakhir itu, enggak aku lihat. Terus aku sambut dari sana, aku enggak keluar-keluar. Terus ada Afipa, katanya Mama Azril. Katanya dia mau digendong orang, katanya. Terus aku lihat, mamaknya cerita. Berapa tahun anaknya? Anaknya setahun tiga bulan. Udah bisa jalan nanti ya? Udah jalan, udah lari. Artinya pas kejadian kita enggak ada di rumah ya, mbak ya? Pas anak kita main sama anak yang tua ya? Sama tetangga lah ya, itu gitu ya. Dia lagi duduk di sini, enggak ada siapa di sini. Pas kejadian, apa sih, mbak, yang dirasakan oleh anak kita yang kecil yang sempat di sini? Melihat orang trauma enggak, mbak? Iya, takut. Oh, kalau melihat orang ya? Kalau melihat orang enggak dikenal gitu ya? Nangis dia? Lipat. Itu tuh, pernah pernah puan. Bukan. Pertama itu kan, kita orang-orang anak kita duduk di depan sini, kurang lebih jam, yang dua lewat. Hari apa itu? Kemarin. Nah, hari minggu ya. Kemarin. Selasa. Selasa ya? Ya, selasa ya. Terus, duduk, adik ini mau jajar. Kita orang ke warung. Ke warung, ke warung Bu Tuti. Udah jajar itu kita duduk di sini. Ke orang aja. Nah, anak gue kan ada adik kecil itu tadi. Amat abangnya, abangnya juga sekecil juga. Dek, jangan jauh-jauh, enggak gitu. Apa? Dijemput sama mamanya. Eh, adiknya kesini lagi. Memang lagi nakal enggak adiknya kan? Gue itu kayak diem aja, enggak tahu kayak mati rasa gitu. Ngeliatin dia. Ngeliatin diim aja gue. Ngeliatin diim aja gue. Ngeliatin diim aja gue. Ngeliatin diim aja pokoknya diem. Nah, abis itu terus, dia tuh dasteran. Bukannya tuh udah tua, seram juga sih. Namputnya kayak enggak susun gitu. Oh, ibu-ibu ya? Iya, biasa aja pun jiranya kayak kayak orang bangun tidur, gaya. Nggak rapi, masanya enggak. Dia kira-kira umur berapa? Satu, dua. Kira-kira lima puluhan. Dia cuman sendiri ya, mbak? Dia cuman sendiri. Pelaku itu sempat megang-megang anak itu. Sempat dia udah diginiin. Oh, ibu udah digendong. Iya, ibu udah digendong. Terus apa? Respondan diim. Gak teriak, gue sempat ngomong gini. Walaupun gue, itu apa diem. Kayak mati rasa itu gue ngomong. Eh, mah, jangan itu nak gua gitu. Ya, langsung dilepas sih, nambah dia langsung. Nolai apa, ada orang atau gimana ya. Nolai terus ketawa, gue mau lagi bersama. Yang diangkat itu anaknya embak atau anaknya? Enak, anaknya mbak tadi. Oh, anak tetangga. Gue lagi ngenok anak gua dulu. Nanya berapa tahun gitu. Oh, cuman nanya berapa tahun gitu. Berapa tahun, mbak, ketanya. Kita sempat kenal gak, mbak, dengan orang itu? Enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, 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 enggak. Mbak, ini pas kayak kejadian udah ada polisi belum, mbak? Kemarin pas rame itu gua kenapa enggak tericulik. Ayo gua mah, dimajang, ya biar diim. Gitu mana-mana bisa teriak gua. Pelaku tuh pakaiannya apa, mbak? Diorang pake the rest apa-apa sih? Panjang, pokoknya kayak baju rok gitu. Menoreng, orang cerah. Terus itu pake apa? Blaser hitam. Blaser hitam. Rambutnya dikunci-gini kayak bangun tidur gitu. Kayak, gak rapi gitu. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV melaporkan. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV, 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 Kup